Ibnu Umar mempraktekkan ini karena dia pernah mendengar Rasulullah SAW menyatakan. Nah kita hari ini Alhamdulillah mengkaji hadis ini. Berarti ini sudah sampai kepada kita. Kita introspeksi. Lesan kita itu selama ini gimana? Kalau tukang nyela, tukang ngutuk, tukang ngomel-ngomel istilahnya. Ya memang kadang-kadang ikhwata aliman berubah akhlak itu tidak mudah. Orang bertahun-tahun mulutnya kotor. Kalau orang bertahun-tahun bahkan dari kecil kadang-kadang sampai 50 tahun terbiasa. Memengkotor, mengutuk, mencela, menggibah. Kemudian datanglah ilmu misalnya saat ini. Kan memerlukan perjuangan yang luar biasa. Tapi yakinlah akhlak itu bisa dirubah. Kalau akhlak tidak bisa dirubah tidak ada dakwah untuk tahalli bil-akhlaqil karimah. Tidak ada dakwah masif kita ini harus memiliki akhlak yang terpuji. Iya kan kalau seandainya ini akhlak itu tidak bisa berubah. Ya semua aja kan untuk berakhlakul karimah dimentahkan. Saya memang sudah begini pak dari sananya. Akhlak. Iya kan kalau seandainya akhlak itu tidak bisa dirubah. Kita berjuang untuk memperbaiki akhlak kita.